Hai co-friends, wah ada soal nih, yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah. Di soal kali ini kita diminta untuk menaksir hasil operasi hitung berikut ini ke puluhan, dimana sebelumnya kita ketahui bahwa untuk melakukan pembulatan agar memudahkan kita dapat melingkari angka yang ingin kita bulatkan, kemudian kita perhatikan angka setelah angka yang kita lingkari tersebut. Jika angka sesudahnya itu lebih besar atau sama dengan 5, maka angka yang kita lingkari itu ditambahkan dengan 1 dan angka sesudahnya menjadi 0. Dan jika angka sesudahnya itu lebih kecil dari 5, maka angka yang dilingkari tetap dan angka sesudahnya menjadi 0, dimana untuk soal yang A, yaitu 208 dikali dengan 34, dimana angka satuannya adalah angka 0 ya co-friends untuk 208, dimana angka sesudahnya adalah 8, dimana angka 8 ini dia lebih besar daripada 5, maka angka 0 kita tambahkan dengan 1, dimana 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 2 tetap, 1 kemudian 0 kita gantikan dengan 1 dan 8 kita gantikan dengan 0, yaitu 210, dikali dengan 30, dikali dengan 30, dimana angka puluhannya adalah 3, dimana angka sesudahnya adalah 4, dimana 4 ini dia lebih kecil daripada 5 ya co-friends, maka angka 3 tetap dan 4 menjadi 0, sehingga kita peroleh itu 210 dikali 30, dimana untuk 210 dikali 30, kita cukup mengkalikan 21 dengan 3, kita abaikan dulu angka 0-nya, itu 3 dikali 1 adalah 3, 3 dikali 2 adalah 6, itu sama dengan 63, kemudian kita tambahkan angka 0, sebanyak angka 0 dibelakang 21 dengan 3, yaitu ada 1 dan 2, ada 2 angka 0, maka kita salin, yaitu maka hasilnya kita dapatkan adalah 6.300. lanjut ke soal yang berikutnya, kita lakukan hal yang sama, yaitu 106 dikalikan dengan 14, dimana untuk 106, angka puluhannya adalah 0, dan angka sesudahnya adalah 6, dimana 6 ini lebih besar daripada 5, maka angka 0 kita tambahkan dengan 1, dimana 0 tambah 1, itu adalah 1 ya, kofrans, maka 0 menjadi 1, dan 6 menjadi 0, yang kita peroleh itu jadinya 1 tetap, yang angka sebelumnya, kemudian 0 menjadi 1, dan angka 6 menjadi 0, sehingga kita peroleh itu 110 dikalikan dengan 14, dimana untuk angka 14, angka 14-nya itu, angka puluhannya adalah 1, dan angka seudahnya adalah 4, dimana 4 ini lebih kecil daripada 5, maka angka 1 tetap, dan angka 4 berubah menjadi 0, sehingga kita peroleh itu 110 dikali 10, dimana 110 dikali 10 itu sama dengan 11 dikali 1 adalah 11, kemudian kita tambahkan angka 0 di belakang angka 110, dan angka 0 di belakang angka 10, itu ada 1, 2, ada 2, angka 0, sehingga kita peroleh hasilnya itu adalah 1.100. Wah, tinggal satu soal di kofrans, tetap fokus dan semangat ya, yaitu soal yang C, dimana soal yang C ada 1.848 dikurang dengan 44, dimana untuk 1.848, angka puluhan jatuh pada angka 4, dan angka sesudahnya adalah 8, maka pertama-tama kita tuliskan dulu angka sebelumnya, itu ada 1.800, dimana karena 8 itu lebih besar daripada 5, maka 4 menjadi 4 ditambah 1, yaitu 5, 4 menjadi 5, dan 8 menjadi 0, sehingga kita peroleh yaitu 1.850, dikurang dengan. Untuk angka 44, dimana angka puluhannya adalah 4, dan angka sesudahnya adalah 4, dimana 4 ini lebih kecil daripada 5 ya, kofrans, maka angka 4 itu tetap, dan angka 4 sesudahnya adalah 0, menjadi 0, sehingga kita peroleh yaitu, dimana 1.850 dikurang 40, hasilnya yaitu, 0 dikurang 0, 0, 5 dikurang 4 adalah 1, 8 turun, dan 1 turun, sehingga kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 1.810. Yay, kita berhasil mengerjakan soal kali ini, kofrans, kerja bagus. Nah, karena kita telah menyelesaikan soal kali ini, maka sampai jumpa di soal berikutnya ya, tetap semangat belajarnya.